Bersama saya Farah Pemutasi Seputar, Bandung Raya Malam, pemisah satu unit mobil minibus yang mengangkut dua orang penumpangnya. Satu siang terjun bebas ke area lahan kosong milik warga di Jalan Raya Cikandang, Kejamatan Cimanggung, Kopaten Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan pemisah diduga akibat supir mengantung dan kelelahan, sehingga mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Mobil minibus berplat nomor B2135TOR terjun dan terguling di lahan kosong milik warga. Mobil yang melaju dari arah pemulihan menuju Cimanggung ini, lepas kendali dan langsung terjun dari ketinggian setinggi 5 meter. Dua orang penumpang yang merupakan pekerja di tol proyek Sisumdawu, mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Untuk kejadian, tepatnya pada Jalan Raya Simpang menuju para kanuncang untuk pengemudi di karenakan ngantuk. Dia melempat langsung ke jalur bebas untuk identitas orang, pengemudi orang Jakarta. Untuk dialami, kedua korban mengalami luka robek di bagian kepala, serta yang satunya lagi patah tangan. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Mobil minibus dievakuasi dan dibawa ke Pore Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV